Mau bikin alis nih, baru bikin garisnya Terus Mas Wani udah minta Sarapan, jadi aku harus ambilin dulu Kita mau beli nasi padang guys Oh my god My hubie datang Ngebawa nasi padang Hi guys, welcome back to my youtube channel Kali ini aku mau bikin Weekend rutin aku Tapi ini aku recordnya pas Jumat malam gitu, jadi Buat nyiapin, buat besok weekend Jadi biasanya aku kalo weekend itu Pergi foto keluar Karena kalo Sabtu, Minggu itu kan Mas Wani libur, jadi bisa Nganterin aku foto Biasanya aku foto berempat, aku Mas Wani sama satu asisten aku Dan satu fotografer aku Jadi kayak fotonya itu kalo gak Sabtu ya Minggu pokoknya diantara hari itu Karena hanya hari itu Yang kita semua bisa Gitu Kalo misalnya terpaksa Harus weekday, biasanya Mas Wani gak ikut Kadang aku pergi sendiri Sama asisten aku, sama fotografer aku Kalo gak gitu ya aku sama asisten ku aja Karena fotografer aku juga freelance By the way sorry, ini kamar aku lagi berantakan banget Ini kamar depan Khusus untuk baju Wardrop, sama tas sepatu Dan makeup dan lain-lain Jadi Kayak gudang Ekspetasi Realitenya seperti indang Jadi satu hari sebelumnya atau malamnya sebelum weekend Aku nge-charge baterai kamera Terus mastiin memorinya gak penuh Terus nge-charge jam juga Karena nge-charge jam iWatch ini tuh hal termager gitu Mager banget Jadi pas pake Eh ya gak ada isinya gitu Jadi harus disiapin dulu By the way nih Kulkas kamera aku Ini ada Lensa-lensa Terus ini Kalo misalnya nge-vlog Kalo gak pake kamera yang aku pake ini Ini aku pake Canon M100 Ini pake Kamera Apa ya Pocket DJI Ini enak banget sih Kayak cuman segini doang Jadi gak keliatan kalo lagi nge-vlog gitu Cocok banget kalo buat pemula Jadi gak malu gitu loh Kalo misalnya Bawa kamera Nah biasanya Aku Sama asisten aku Nyiapin baju Yang mau di foto Besok Ya disini Jadi Disiapin dulu Terus kadang tuh suka Paket baru dateng Jadi kalo paket baru dateng gini Biasanya asisten aku Besok paginya gitu Baru ngebukain Dan nge-gosok dulu Gitu Nah dibawah sini nih Juga baru datengnya tadi Jadi gak sempet nyiapin Jadi besok sebelum berangkat Disiapin dulu By the way Ini Ya ampun Tas sama topi aku Berantakan banget Ini kayak waktunya Milihin mana tas-tas yang Udah gak Kepake Jadi biar gak Liatan Kayak gini loh Kalian mau gak Kalo aku bikin Koleksi tas Yang aku punya Atau semua yang ada disini nih Tas, sepatu Kalo mau Komen di bawah Karena judulnya Weekend routine Jadi just keep on watching Karena video ini Akan lanjut besok Ini aku udah Ngantuk banget Jadi mau tidur Biar besok Fresh Jangan lupa like Comment dan subscribe Jadi ini udah jam 8 kan Dan aku bakal Pake skincare sama make up Bentar Terus nyiapin Makan mas Wani Stay tune Jadi aku baru beres Skincairan Terus mau bikin alis nih Baru bikin garisnya Terus mas Wani udah minta Sarapan Jadi aku harus ambilin dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Lanjut make up-an Sumpah bawa bekal Ini isinya nasi kuning Tadi Jadi aku belum sempet makan Jadi dibawain sama Yudi Oti di hari ini Ini cut brae-nya Dari Dali Safe Terus ini jaketnya Dari Zara Terus ini kalungnya Sumpah ini Strap tas Benernya Dan mas Wani masih nge-game Jadi kita nungguin dulu Kita mau otw guys Tapi di luar hujan Pakai sendal dulu Ntar kalau mau foto Baru pakai Sepatu Masih bergelut Dengan barang-barang endos Yang Bencar-bencar Gak bisa vloggin ya Karena semua ada Bawa Tas Bawa Mbis Pakai Mbis Bawa Mbis Bawa Mbis Bawa Mbis Bawa Mbis Kita udah sampai di GPK guys Tapi mas Wani masih nyari toilet Karena dia beletuk Mau ganti disini kah? Nanti Nanti Aku nanti Pada pakai sepatu roda guys Tapi aku ntar aja Karena mau foto pakai Sepatu merah dulu Karena bajunya lagi warna merah Kita lagi jalan Mau ke parkiran Dari Moja Museum Ya lumayan lah ya Berapa kilo tadi Berapa kilo ada gak? Nggak Capek banget Kita baru aja selesai makan Tadi kita gak sempat record Karena Lupa gak bawa kamera Dan disini rame pol Kita perjalanan mau pulang Tapi mas Chica udah naik Grab Karena Kosanya dia tuh Di sana Jadi kalau kita nantarin dia Muternya agak jauh Jadi Lebih deket dia naik Kojek Terus Aku langsung balik Apa Aduh Wuhh Capek banget hari ini Tapi lumayan sih Dapet Sepuluh baju Tadi ada gak ya Kayaknya Sepuluh kotolan Akhirnya Sampai Kamarku yang Itu tuh Yang nyala tuh Kalah mati tuh tempat tahan itu Sudah Apusin Laper goblok kenyang bego Enggak biasanya kan kalau misalnya kita mau ngomong sesuatu nih Udah tau udah tau ngomong apa Tapi kita lihat tulisan Jadi ngomongnya apa yang kita lihat bukan apa yang kita pikirkan Enggak kan makan bawas-bawas hijau sih gedung hijau Gedung hijau Iya apa hubungannya sama PDI Warna PDI PDI tuh merah Iya banget Kita udah sampai guys di apartemen Jadi Langsung naik Capek banget hari ini sebenernya Hari ini tuh capeknya karena jalan Taku di GBK tadi Bersambil kita kembangkan Sudah sampai Jadi ini kegiatan kita biasanya kalau weekend Cuci tangan dulu Cuci kaki Julie udah pulang guys Hati-hati ya Bye-bye Oke guys Jadi Sampai apa tadi Hari ini sampai disini saja Karena abis ini mungkin Abis isyaan langsung tepar Kena capek banget Dan biasanya kita tuh kalau weekend Salah satunya pokoknya pergi Satu harinya tuh di rumah buat istirahat Gitu karena Masa nih kan seringnya juga udah masuk Kerja kan Jadinya Cuman Satu hari aja dipakai keluar Kadangpun kalau misalnya Minggunya kita di rumah aja Itu kadang pergi Gak lama Mungkin cuman Cuci mobil mungkin Atau Cari makan di luar sebentar Jadi gak lama Jadi mungkin Kalau besok Aku ada agenda Aku bakal Kasih cuplikan Aku ngapain aja Selama Di rumah aja besok Oke Bingo hari minggu kita hari minggu btw masih pagi tadi udah hujan disini terus ini kita mau naro laundry-an sekalian beli makan terus nanti mau belanja sebentar aja karena mau ngisi kulkas biar ada bahan masak buat seminggu kedepan sih sayang ya kita mau beli nasi padang guys nasi padang itu nggak pernah salah just keep on watching jadi Mas Manny sekarang lagi naro laundry-an dan sekalian beli nasi padang karena nasi padangnya itu sebelahan sama laundry jarak dua rumah gitu jadi aku nggak ikut aku di mobil aja selain mager juga ini lagi gerenis juga by the way ini tuh nasi padangnya itu langganan kita dari kita belum nikah jadi aku masih baru aja pindah ke Jakarta maksudnya itu udah deh kamu harus cobain nasi padang ini deh enak banget murah banget gitu ternyata emang enak dan murah gitu padahal aku tuh basicnya nggak suka nasi padang karena rasanya kayak apa ya terlalu terasa banget aku kurang suka makanan yang terlalu kerasa banget gitu rasanya gimana sih Mbak bahasanya menjelaskannya dan sejak sama-sama itu aku jadi suka makanan yang dia makan maaf nggak sih jadi apa yang dia makan aku juga makan karena aku orangnya ada mau makan makan apa terserah aja deh gitu jadi ngikut dia terus lama-lama semua makanan kesukaannya tuh ya kesukaan aku juga gitu dan disitu murah banget tempatnya di keramat sentyong kan nasi padangnya tuh dari dia masih ngekos jadi ini tuh tempatnya dikosannya dia yang dulu deket kosannya dia yang dulu satu porsi itu cuman Rp18.000 apa Rp17.000 gitu aku lupa pokoknya nggak sampai Rp20.000 tuh udah dapet nasi rendang jadi tuh langganan kita sampai sekarang jadi setiap ngelondri biasanya sekalian beli nasi padang itu tapi dia tuh kalo udah jam 1 lebih gitu udah abis jadi kita tuh kesininya tuh harus bener-bener pas baru buka gitu jam 11 langsung chow kalo nggak gitu masih dah abis oh my god my hubie datang membawa nasi padang oke oke pake hand sanitizer dulu sih ini nih guys nasi padang yang tadi mas Wani beli sentiang lagi sepi guys keramat sentyong nggak sih namanya sentiang lagi sepi guys kita pernah ya macet di sini gara-gara apa bukan pernah lagi guys tapi sering guys kita lagi mau ngerem guys aduh jangan gitu ngerem ya pusing kita mau ngerem guys guys kita melipir dulu guys ga ada yang lari guys kayaknya lagi jungin sambil makan guys gimana jungin sambil makan tuh ya ga bisa dia pengen diet tapi masih lapar apabila guys kita mau balikin send guys kita mau ambil tiket guys polisi tidur guys belum pas alarm guys belum bangun guys ini kan bakar karena lagi males ngunyah kalo ikan kan ga alot kalo rendang alot ini punya mas Wani kamu rendang kan ya tempat makan 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 masukan itu gak suka sayap tapi aku suka sayap jadi biasanya aku harus beli yang ada sayap dan ada pahanya gitu tapi ini kok nggak ada ya jadi kita bagi tugas guys Masani mau ngambil es krim terus aku mau beli bawang karena bawang aku abis badulah aku tuh agak kesel ya karena bawang aku tuh kayak selalu ada putih-putihnya gitu loh di dalam entah itu aku yang salah atau emang dari senanya nih tapi ini bersih sih kelihatannya selamat menikmati selamat menikmati Mas Fani lagi ngambil basuh guys kita tiba-tiba hari ini pengen basuh gara-gara kemarin abis makan basuh terus kayak kepingin lagi gitu kita siapin mangkoknya dulu hari ini kita makan enak terus tahu tadi abis nasi padang nikmati ada dua sekarang makan basuh enak nanti malam seperti apa guys kita makan dulu ya guys bon apet tuh abis itu abis itu abis itu aku harus menutup hari minggu ku di vlog ini karena mungkin nanti sampai malam kita cuma rebahan rebahan-rebahan ini udah mau maghrib sih jadi abis ini mau sholat dulu abis itu rebahan sampai besok karena besok sudah Senin semangat semuanya semangat oke thanks for watching guys jangan lupa like comment dan subscribe below juga ya instagram aku at saya filibinita kalian yang mau follow instagramnya juga bisa banget nih instagramnya at funny gprtm thanks for watching and see you guys in my next video bye